Pada tanggal 1 Mei 1971, tepat sehari setelah ia berhasil membawa timnya juara NBA, Alcindor mempublikasikan bahwa ia telah memeluk Islam pada usianya yang ke-24 tahun. Sejak saat itulah namanya berubah dari Liu Alcindor menjadi Karim Abdul Jabbar. Sekarang kita panggil dia dengan Karim. Karim artinya murah hati, mulia, Abdul artinya abdi, dan Jabbar artinya yang maha kuasa. Transisi dari Liu ke Karim bukan sekedar perubahan nama panggung layaknya selebriti, tetapi ini adalah transformasi yang melibatkan hati, pikiran, dan jiwa. Sebuah manifestasi dari sejarah budaya dan kepercayaan, tegasnya. Transformasi spiritualnya tersebut banyak dipengaruhi oleh buku The Autobiography of Malcolm X, yaitu buku yang sering dibacanya pada saat menjadi mahasiswa baru dulu, kala di UCLA. Selain itu, ia juga merasa keputusannya itu sebagai bentuk perlawanan terhadap diskriminasi ras. Ia juga mengagumi atlet legendaris Muhammad Ali yang menginspirasinya untuk mencapai prestasi semaksimal mungkin. Bagi Karim, Islam membantunya menemukan jati diri dan memberikan kekuatan tidak hanya untuk menghadapi permusuhan ras, tetapi juga untuk memperjuangkan keadilan sosial. Karim juga mengaku menerapkan segala aspek kehidupannya berdasarkan ajaran yang diberikan sang guru, termasuk saat bermain basket. Namun, itu bukanlah perjuangan yang mudah untuk Karim Abdul Jabbar. Saat itu banyak dari penggemarnya, bahkan orang tuanya terkejut dengan keputusan Karim. Bagi kebanyakan orang, perpindahan agama adalah masalah pribadi. Namun, jika Anda adalah orang terkenal, maka itu akan menjadi tontonan dan diperdebatkan publik. Pada tahun 1970-an, Islam dipandang sebagai agama yang asing. Ketika pindah ke agama yang tidak populer di suatu negara, itu akan mengundang kritik kecerdasan, patriotisme, dan kewarasan terhadap Karim. Orang tuanya tidak senang dengan pilihannya. Meskipun mereka bukan penganut katolik yang begitu taat, namun mereka telah membesarkan Karim untuk percaya pada agama Kristen dan percaya Injil. Bahkan ketika ia mempersunting perempuan yang dianjurkan oleh Hamas, tanpa mengundang kedua orang tuanya untuk hadir ke pesta pernikahan tersebut, hal itu diakuinya sebagai suatu kesalahan. Namun Karim tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan mulai melakukan perjalanan ke Libya serta Arab Saudi untuk belajar bahasa Arab dan mendalami Al-Quran pada tahun 1973. Sejak saat itu, Karim mengaku tidak pernah goyah atau menyesali keputusannya memeluk Islam. Ketika ia melihat ke saat-saat ia mengumumkan keislamannya, ia berharap bisa melakukannya dengan cara yang lebih pribadi, tanpa publisitas dan kegaduhan yang menyertainya. Ia mempercayai bahwa keputusannya tersebut adalah bagian dari tanggung jawat untuk mengajar orang lain tentang Islam, tapi bukan untuk mengubah mereka. Tujuannya adalah mengkampanyekan untuk hidup berdampingan bersama mereka dengan cara saling menghormati, mendukung satu sama lain dan hidup dengan damai. Satu dunia tidak harus berarti satu agama, namun cukup dengan satu keyakinan untuk hidup damai. Begitu kata Karim. Dengan gelar-gelar kejuaraan yang pernah diraihnya, sekilas rasanya karir Karim begitu gemilang. Hingga pada tahun berikutnya, Karim memenangi MVP keduanya secara berurutan. Namun ada saja ruam dalam hidupnya. Ia mengalami luka di kornea matanya dua kali, sehingga dokter memintanya menggunakan kacamata Google Glass selama bertanding. Hal ini kemudian menjadi ciri khasnya di lapangan. Pada tahun 1975, Karim merasa terisolasi di Milwaukee. Ia minta ditukarkan. Kemudian Milwaukee Bucks menukarnya ke Los Angeles Lakers. Walaupun LA Lakers mengakhiri kompetisi 40-42 dan tersinggir dari babak playoff, Karim tetap memenangi MVP keempatnya dengan rata-rata 27,7 poin per pertandingan. Dan Los Angeles Lakers memimpin NBA Rebounds dengan 16,9 rebounds, 4,12 blok per pertandingan di kompetisi NBA. Kemudian pada tahun 1980, Lakers memenangkan cincin NBA pertamanya dari lima gelar yang tersedia dan lompatan Karim Abdul Jabbar di bawah ring memenangkan penghargaan MVP-nya yang ke-6. Pada tanggal 9 April 1984, Karim menjadi pencetak angka tertinggi di NBA dengan 31.420 poin. Saat mengakhiri karir profesionalnya di NBA pada tahun 1989 di usianya yang ke-42, di musim reguler, ia mengkoleksi total 24,6 poin per pertandingan, 12,2 rebounds dan 3,6 blok shot dan 559 persentase tembakan. Selama karirnya di NBA, Karim Abdul Jabbar adalah pemain pertama yang memperoleh first team all league 10 kali dan second team 5 kali. Rekor pencetak angka tertinggi sepanjang masa dengan 38.387 poin dan saat ini masih dipegang olehnya. Ia juga memegang rekor untuk most season dari seribu atau lebih poin sebanyak 19 kali, most minute play sebanyak 57.446 dan most field goal sebanyak 15.873. Karim adalah the greatest center in history, hanya sekali mencetak 3 point field goal dari 18 attempts selama karirnya. Ia memenangi gelar juara NBA bersama LA Lakers sebanyak 5 kali dan sebagai center, Karim juga tercatat sebagai most valuable player sebanyak 6 kali. Pada tahun 2015, ESPN pernah menobatkannya sebagai pemain center terbaik dalam sejarah NBA dan menempatkannya di urutan kedua pemain terbaik NBA tepat di belakang Michael Jordan. Karim Abdul Jabbar juga terkenal dengan ciri khasnya Skyhook yaitu ketika ia membengkokkan seluruh tubuhnya seperti sedotan dalam satu gerakan tembakan melepas bola. Setelah pensiun, ia menulis beberapa buku, bekerja sebagai pebisnis, entertainer, menjalani tugas basketball ambassador, bahkan sebagai pelatih dan broadcaster. Ia juga menjadi bintang film diantaranya dalam film Game of Death bersama sahabatnya, mendiang Bruce Lee dan film komedi yang berjudul Airplane. Karim juga sempat merasakan karir sebagai asisten pelatih L.A. Lakers. Ia dikontrak Lakers selama 6 musim yaitu dari tahun 2005 hingga 2011 untuk menjadi asistennya Phil Jackson. Lakers tercatat sukses mengantongi 2 kali jelar juara NBA yaitu pada tahun 2009 dan 2010 saat ia menjadi asisten. Ia menghabiskan setahun sebagai pelatih The White Mountain Apache Reservation dan pada tahun 2016 ia pernah dianugerahi Presidential Medal of Freedom oleh Presiden Barack Obama atas prestasi dan kontribusi sosialnya. Kemudian pada tahun 1995 Karim terpilih sebagai The Nesmith Memorial Basketball Hall of Fame. Sebagai seorang penulis Karim Abdul Jabbar telah menulis beberapa buku autobiografinya Giant Step diterbitkan pada tahun 1983 tulisannya tentang pengalaman Afrika-Amerika juga termasuk Black Profiles in Courage A Legacy of African-American Achievement pada tahun 1999 yang ia tulis dengan Alan Steinberg. Kemudian ada Brother in Arms Kemudian ada On the Soldier of Giant The Harlem Renaissance tahun 2007 yang ia tulis bersama Raymond Opsfeld dan buku anak-anak yang berjudul What Color Is My World? The Lost History of African-American Inventors pada tahun 2012 Selain itu ia juga menulis Coach Wooden and Me Our 50-Year Friendship And On F The Core pada tahun 2017 serta seri misteri dengan Anna Weatherhouse tentang kakak laki-laki Sherlock Holmes yang berjudul Mycroft Holmes Kemudian Mycroft & Sherlock pada tahun 2018 dan Mycroft & Sherlock The Empty Bird Cake pada tahun 2019 banyak juga ya tulisannya Meski masih menjadi muslim selama lebih dari 40 tahun Karim mengaku masih mendapat tentangan dan harus berbicara untuk mempertahankan pilihan hidupnya suatu hal yang sangat tidak mudah Karim Abdul Jabbar pemakai kostum nomor 33 sejak awal karirnya mendominasi semua level kompetisi sentuhan lemparannya yang mengagumkan skyhook yang sulit dihentingkan dan pergerakan melebar yang anggun rebounder tangguh dan seorang pengumpan yang akurat ketika Karim mengakhiri karir profesionalnya pada tahun 1989 di usianya yang ke-42 tahun tidak ada seorang pun pemain NBA yang pernah mencetak lebih banyak poin dari yang pernah ia kumpulkan hingga detik ini ia memblokir lebih banyak tembakan memenangkan Most Valuable Player Awards sebanyak 6 kali dan bermain di All-Star Games dan mencatat musim yang lebih banyak daftar prestasi pribadinya dan tim mungkin yang paling hebat dalam sejarah Liga Basket tidak seorang pun yang mencapai kesuksesan individu dan tim seperti Karim Abdul Jabbar kita doakan ya semoga ia tetap istiqomah dengan iman muslimnya terima kasih sudah mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!